bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam bapak ibu guru hebat di seluruh nusantara semoga ibu dan bapak semua selalu dalam keadaan sehat dan tak kurang apapun baik pada pertemuan malam ini kita akan membahas cara menentukan daya beda butir soal urayan dengan bantuan Excel langkah pertama yang kita harus lakukan adalah mengurutkan total skor dari setiap peserta tes jadi ini sel kita ambil dari masih berkaitan dengan tingkat kesukaran butir nah pertama-tama kita memblok dulu isi sel kemudian kita naik pada data lalu kita pilih soal kemudian kita pilih kolom yang ingin diurutkan skornya kalau misalnya dia berada di kolom C maka kita pilih kolom C kalau dia di kolom E maka kita pilih kolom E karena yang kita mau urutkan datanya adalah total skor itu berada di kolom G bapak ibu tapi karena yang muncul di sini total skor maka kita pilih total skor kemudian kita pilih baru di sini kita pilih sel palu kemudian di sini kita pilih dari terbesar ke terkecil atau dari tertinggi ke terendah kemudian kita pilih ok bapak ibu maka otomatis isi sel total skor ini sudah terurut dari tertinggi ke terendah bapak ibu ya nah peserta yang paling rendah skornya yaitu peserta nomor 11 dan 14 maaf bapak ibu ya kalau ada suara-suara pengganggu kemudian setelah kita urutkan maka kita membagi dua kolompok peserta tes yaitu kolompok atas dan kolompok bawah dengan berpatokan pada pendapat pakar ada beberapa cara untuk menentukan dua kolompok tersebut yaitu kolompok atas dan kolompok bawah namun kita berpatokan pada pendapat krokar alginah yang menurutnya bahwa untuk menentukan kelompok bawah dan kelompok atas kita membagi dengan 27% kelompok atas 27% kelompok atas kelompok atas dan 27% kelompok bawah nah setelah itu berarti ini dikali 27% dikali dengan nah peserta jumlah keseluruhan peserta tes peserta tes ada 24 bapak ibu berarti kita kali sama dengan 6,4 8 kemudian kita pulatkan lewat bantuan eksel lagi bapak ibu ya ini ya nah ternyata 6 bapak ibu berarti 6 orang jadi ini 6 orang kelompok atas dan 6 orang kelompok bawah berarti ini kita ambil 6 orang peserta tes tertinggi 3,4,5,6 oke kita copy disini untuk kelompok atasnya kemudian kita ambil juga 6 orang kelompok bawah bapak ibu kita blok lagi baru kita copy bapak ibu ya 1,2,3,4,5,6 berarti ini bapak ibu kita copy oke nah setelah itu bapak ibu kita tentukan tingkat kesukuran buder soalnya masing-masing bapak ibu ya sebagaimana pada pertemuan dia lalu jadi kelompok atas dulu ya berarti disini adalah sigma sigma kita cari sigma cari tanda sigma dulu bapak ibu sore ada disini oh yang ini bapak ibu sorry jadi jumlah dari atas kita langsung lagi naik di auto zoom cukup satu kali kita seret oke kemudian disini adalah sorry skor maksimum ya bapak ibu SM nya skor maksimum jadi skor maksimum yang ada disini bapak ibu adalah 8 ya kemudian disini skor maksimum yang ada 15 kemudian disini skor maksimumnya adalah 20 kemudian disini 25 kemudian disini 30 30 ya nah kemudian disini pesertanya bapak ibu ada 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 6 ya bapak ibu disini juga 6 6 6 sampai disini ya 6 nah setelah itu kita cari lagi sorry untuk tingkat kesuka rambutirnya sama dengan ya lalu pada menentukan tingkat kesuka rambutir tidak ada bedanya bapak ibu berarti sigma X I kali ini kita kali dulu ya bapak ibu tambah lagi 1 SM kali M SM kali N kali M sudah gampang ya ini kita perkalikan kemudian kita tarik bapak ibu sampai disini setelah itu kita cari lagi tingkat kesuka rambutir yaitu sigma X I dibagi dengan SM kali N langsung ini bapak ibu nah ini kita langsung tarik saja kesini lagi selesai kemudian kita 2 angka saja di belakang koma ya bapak ibu ini ya bapak ibu di atas yang ada tanda ya 2 angka saja di belakang koma oke kemudian ini juga kita kali saja kita copy saja ini untuk sigma X kemudian sering lebar supaya gampang kita naik saja bapak ibu cari tanda sigma cepat disini daripada kita copy dia menambah kolom begitu lebar kita angkat lagi disini kemudian disini X ya bapak ibu ya suri atas X juga ya bapak ibu kemudian kita oke jadi total skornya 44 sorry bukan total skor total skor untuk soal nomor 1 ini maksudnya bapak ibu kemudian kita tarik lagi kesini supaya kemudian disini lagi untuk skor maksimum bapak ibu kemudian disini N skor maksimum disini 10 bapak ibu ya kemudian disini skor maksimumnya 15 kemudian disini 20 disini 25 kemudian disini 20 jumlah peserta 6 6 6 6 seperti disini ya bapak ibu 6 kemudian disini SM dikali N N berarti ini ya bapak ibu kita kali lagi ini oke setelah itu kita tarik lagi bapak ibu aktifkan aktifkan baru kita tarik oke kemudian kita cari lagi tingkat kesukarannya P sama dengan jadi disini P ya bapak ibu sore tadi ya tingkat kesukarannya disini kita kali lagi total skor dibagi N SM kali N sudah itu kita aktifkan lagi bapak ibu kita tarik lagi oke kemudian kita bulatkan lagi dua angka di belakang koma oke bapak ibu nah setelah itu bapak ibu ketemulah kita sambung saja kolomnya ini bapak ibu ya kita satukan kolomnya dulu ini kelompok kelompok balak bapak ibu oke ini juga kita gabung kolomnya bapak ibu nah setelah itu bapak ibu maka untuk menentukan daya beda untuk menentukan daya beda yaitu tingkat kesukaran butir kelompok atas dikurangi dengan tingkat kesukaran butir kelompok bawang jadi kita buatkan saja bisa langsung disini saja bapak ibu ya kelompok atas dikurang kelompok bawang berarti tingkat kesukaran butir yang disini nomor satu dikurangi dengan tingkat kesukaran butir yang dibawah enter atau bisa sama dengan kemudian kita coba apakah bisa mengikut ternyata bisa bapak ibu nah nah ini daya bedanya sudah kita temukan bapak ibu daya beda inilah yang kita bandingkan dengan kriteria dimana kriteria menurut Abel mengatakan bahwa daya beda yang lebih dari lebih atau sama dengan 0,4 kurang atau sama dengan 1 maka butir soal itu daya beda butir soal itu sangat baik nah karena 0,1 bapak ibu itu berada dimana dia berada disini ya bapak ibu ukuran dari 0,2 berarti dia tidak baik berarti ini deskripsinya tidak baik oke kemudian untuk nomor 2 bapak ibu dia berada antara 0,2 karena dia 0,26 berarti berada disini bapak ibu berarti dia perlu direvisi kita beri keterangan bapak ibu ini kita disini perlu direvisi nomor 2 bapak ibu deskripsinya direvisi saya tambah saja kolom di sini bapak ibu oke bapak ibu disini tidak baik kemudian ini perlu direvisi kemudian kemudian yang ini bapak ibu 0,33 dia berada dimana berarti disini bapak ibu berarti ini baik artinya bisa membedakan antara kolompok yang sudah menguasai kadeh yang sudah diberikan dengan yang belum menguasai kadeh yang sudah diajarkan atau sudah diberikan materinya ini 0,39 berarti masih disini baik kemudian 0,29 perlu direvisi direvisi oke jadi deskripsi untuk daya beda nomor 1 itu tidak baik kemudian untuk nomor 2 perlu direvisi kemudian 0,33 ini baik nomor 3 kemudian nomor 4 baik dan nomor 5 itu perlu direvisi bapak ibu oke jadi itulah pemaparan materi pada pertemuan kali ini dengan ucapan billahi taubik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berlatih bapak ibu terima kasih